Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili bersama dengan para Kepala Sabang Dinas Pendidikan di wilayah Provinsi Jawa Timur Ibu dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di Jawa Timur para Kepala UPT Kementerian Putri Stek di Provinsi Jawa Timur Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Pendidikan Fokasi Bidang Otomotif dan Elektronika Kepala Balai Bahasa Jawa Timur Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Ibu dan Bapak Fasilitator Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-8 Kawan-kawan CGB Baik yang reguler maupun yang rekognisi di Angkatan ke-8 Kawan-kawan Berserta Program Pengembangan Keprofisian Guru BCOK Kawan-kawan Pengajar Praktik Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-8 Dan seluruh Memerhati undangan yang mempersamai kegiatan penutupan program pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-8 Baik yang melalui ruang Zoom maupun yang melalui akun media sosial kami melalui kanal YouTube yang berbahagia Alhamdulillah di kesempatan yang sangat baik ini Kita bisa bersama-sama memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi Dalam rangka memaknai sebuah perubahan zaman Ketika kita tidak berkesempatan bertemu secara tatap muka langsung Kita masih bisa menggunakan pilihan moda dalam jaringan Baik melalui video conference seperti Zoom Room maupun melalui kanal YouTube Ijinkan saya membalas pantun dari Pak Nasik tadi Bersuah sahabat guru penggerak alangkah senangnya Boleh ngelisakep di chatroom Bila memang cocok Bergotong-royong untuk melanjutkan beragam ikhtiar Mengawal selalu layanan pendidikan untuk semua Bersama mewujudkan dan merayakan merdeka belajar Bantuan kedua Berbagi kabar dan praktik baik Itu yang kita suka Berrefleksi Melakukan aksi Dan berbagi inspirasi Kita bersama implementasi kurikulum merdeka Siap sajikan menu pembelajaran yang terdiferensiasi Terima kasih Ibu dan Bapak yang saya hormati Yang pertama kami atas nama Kementerian Perlindungan Kebudayaan Risayat dan Teknologi Melalui balik besar guru penggerak Provinsi Jawa Timur Sebuah lembaga yang relatif masih muda Masih batita Masih di bawah 3 tahun Kami sedang memaknai sebuah transformasi pendidikan Bersama dengan Ibu dan Bapak semua Di Provinsi Jawa Timur Memaknai sebuah perubahan zaman Pada kesempatan yang sangat baik ini Kami mengucapkan ribuan terima kasih Kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur Atas dukungan dan kebersamaannya Dalam pelaksanaan perlindungan guru penggerak Khususnya pada Angkatan ke-8 Kami ucapkan selamat dan sukses Kepada kawan-kawan Salon guru penggerak Angkatan ke-8 Kawan-kawan Salon guru penggerak Rekognisi Kawan-kawan Peserta program pengembangan Keprofisian Guru PECOK Di wilayah Provinsi Jawa Timur Yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Nasib Bahwa hari ini kita semua sedang dalam Sebuah kabar gembira Kawan-kawan yang telah bersama-sama Dengan para instruktur Para fasilitator Para pengajar praktik Dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak Yang dengan durasi cukup panjang Yaitu sekitar 6 bulan Tadi Sebagian Telah diwakili Oleh kawan-kawan CGP Yang insya Allah Sesat lagi Predikat calonnya Akan tanggal Menjadi guru penggerak Di Provinsi Jawa Timur Dan Tadi Statistiknya sudah disampaikan oleh Bapak Nasib Kawan-kawan Sesat lagi akan berhak Menerima sertifikat guru penggerak Untuk kemudian Akan Berproses Dalam Melanjutkan itiar-itiar Yang tertitipkan Kepada kita semua Mas Menteri Mas Nadiem Senantiasa Menyampaikan Kepada kita Ketika Sebuah Proses Masa pendidikan guru penggerak Berakhir Beliau selalu Mengatakan Bahwa Berakhirnya Masa pendidikan guru penggerak Adalah dimulainya Sebuah Perjuangan Yang sesungguhnya Mari Pada kawan-kawan Yang baru saja Berhasil Selamat Memadukan Dan Menyeimbangkan Waktu-waktu istimewa Untuk Melaksanakan tugas Keseharian Sebagai guru Kemudian Waktu-waktu istimewa Bersama keluarga Dan Sebuah Waktu yang telah Dipilih Dalam rangka Menambah Khasanah Pada pendidikan guru penggerak Telah Dilakukan Telah disimbangkan Secara Harmoni Mari Kawan-kawan Akan terus Memulai Perjuangan Sesungguhnya Menjadi kerilyawan-kerilyawan Pembelajaran Mempersamai Pertatidik Menyongsong Zamannya Yang tentu Zaman mereka Bukan zaman Kita lagi Ini Sebuah Kesempatan Dan Sangat Memberikan Makna Ketika Kita Sedang Berada pada Sebuah Era yang Terus Berubah Sebagaimana Para Pijak Menyatakan Bahwa Di dunia ini Tidak ada yang Abadi Kecuali Perubahan Itu sendiri Sekali lagi Kami Atas nama Kementerian Berikan kemudahan Riset dan teknologi Mengucapkan Selamat dan sukses Atas Waktu yang telah Dikelola dengan Sangat baik Kita Telah Sedang Dan akan Membersamai Episod Episod Merdeka Belajar Yang saat ini Kita Sedang Berfokus Pada episod Kelima Yaitu Pendidikan Guru Penggerak Dan Episod Episod Yang lain Yang sesungguhnya Merupakan Satu ITIR Yang Terpadu Dengan Tiga Rumusan Tujuan Yang Senantiasa Disampaikan Oleh Mas Menteri Yang pertama Tujuan Program Merdeka Belajar Adalah Untuk Murid Yang kedua Juga Untuk Murid Dan Yang ketiga Juga Untuk Anak Murid Kita Kita Sedang Dalam Satu Frekuensi Memujudkan Visi Pendidikan Indonesia Memujudkan Indonesia Yang Maju Berdaulat Mandiri Dan Berkepribadian Melalui Terciptanya Belajar Pancasila Yang Bernalar Kritis Kreatif Mandiri Beriman Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maksa Dan Berahlak Mulia Bergotong Royong Dan Berkepribadian Ibu Ibu Dan Bapak Yang Saya Hormati Peridikan Guru Penggerak Beritiar Bersama-sama Dengan Kita Semua Dalam Bingkai Budaya Gotong Royong Memajukan Tiga Indonesia Dengan Menciptakan Pembelajaran Yang Berpusat Pada Murid Dan Menggerakkan Ekosistem Pendidikan Yang Lebih Baik Melalui Program Guru Penggerak Ibu Dan Bapak Yang Saya Hormati Saya Yakin Kita Semua Telah Merasakan Dan Memaknai Sebuah Era Yang Oleh Sementara Penyedia Informasi Menyebutnya Dengan Akronim PUCA Mari Kita Terus Mengkaji Bertanya Kepada Para Penyedia Informasi Ada Apa Di Era PUCA Setidaknya Kita Akan Bisa Memaknai Bahwa Akronim Ini Terus Menginspirasi Kita Semua Bahwa Dunia Berubah Cepat Ada Banyak Ketidak Pastian Persoalan Yang Kita Rasakan Sangat Kompleks Dan Acapkali Ada Beberapa Informasi Yang Kita Menjadi Ambigu Mari Kita Mengambil Satu Sikap Positif Bahwa Kita Sedang Berada Di Sebuah Era Yang Dideskipisikan Seperti Pada Penyedia Informasi Ini Dan Ada Satu Resep Yang Dituliskan Oleh Seorang Yang Menginspirasi Kita Dalam Kita Menghadapi Era Prakuka Kita Diajak Untuk Mengupgrade Dan Mengupdate Pola Pikir Kita Keterampilan Keterampilan Kita Dan Tak Ketinggalan Adalah Perangkat Perangkat Kerja Kita Penulis Buku Ini Bapak Alex Denny Yang Bukunya Bisa Kita Dapatkan Di Toko Buku Yang Tentu Ini Akan Bisa Menambah Semangat Kita Dalam Bertransformasi Ibu Dan Bapak Yang Saya Hormati Episode Episode Merdeka Belajar Salah Satunya Adalah Episode Kelima Belas Yang Tadi Di Dalam Video Inspiratif Telah Memberikan Satu Sakrawala Pandang Pada Kita Kita Akan Membersahamai Anak Kita Menyongsong Zamannya Sesuai Dengan Fitrahnya Sesuai Dengan Kesanggupannya Sesuai Dengan Lingkungan Dimana Mereka Tumbuh Dan Berkembang Dan Kita Akan Memberikan Pemantik Pemantik Agar Mereka Bisa Tangguh Menghadapi Pada Saat Mereka Akan Berkiprah Pada Samanya Nanti Salah Satu Sempengat Dalam Kurikulum Merdeka Adalah Penyelenggaraan Pembelajaran Yang Inklusif Konsep Inklusif Membelajarkan Secara Inklusif Akan Kita Mulai Dari Lingkungan Yang Paling Dekat Dengan Mereka Yaitu Di Sekolah Kita Terlahir Tidak Ada Yang Sama Kita Akan Memberikan Inspirasi Inspirasi Pada Anak Kita Melalui Penyelenggaraan Dan Iklim Pembelajaran Yang Menerima Dan Menghargai Perbedaan Baik Perbedaan Sosial Budaya Agama Dan Subut Bangsa Mari Kita Akan Kawal Kurikulum Merdeka Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Tantangan Zaman Anak-anak Kita Ibu dan Bapak Membalikkan Arah Dari Kapal Merdeka Belajar Kita Tentu akan Terus Berefleksi Episode-episode Merdeka Belajar Bagaimana Ibu dan Bapak Saat ini Merasakan Sejumlah Sejumlah Kemudahan Kemudahan Sekaligus Cara-cara Yang Telah Disiapkan Melalui Sejumlah Kemudahan Di antaranya Adalah Platform Merdeka Mengajar Kawan-kawan Guru Tidak Lagi Menunggu Surat-surat Tugas Untuk Meningkatkan Kepotensinya Bahkan Dalam Platform Merdeka Mengajar Kita Sudah Dipandu Oleh Sebuah Aplikasi Kebutuhan Belajar Kita Ternyata Yang Belajar Secara Terdiferensiasi Tidak hanya Murid Tetapi Juga Kita Semua Kita Meyakini Saat ini Dokumen RPP Adalah Sebuah Dokumen Yang Sangat Menginspirasi Kita Senang Bahwa RPP Saat ini Tidak Lagi Banyak Kopi Pasto Tetapi Menjadi Panduan Setelah Kita Melakukan Dialog Dengan Para Pestatik Kita Dan Mudah Melalui Reset-Reset Yang Menjadi Bahan Kita Akan Membersama Anak Kita Ini Akan Terus Kita Gulirkan Agar Anak Kita Akan Makin Well Bein Makin Sejahtera Bersama Dengan Ibu Dan Bapak Guru Dalam Rangka Menghadapi Zamannya Ibu Dan Bapak Yang Saya Hormati Di Akhir Sambutan Kami Ijinkan Kami Menyampaikan Satu Filosofi Ya Oleh Bapak Pendidikan Nasional Kita Dalam Filosofi Yang Sangat Membindikan Inspirasi Kita Bahwa Pendidikan Itu Hanya Bisa Menuntun Beliau Menyampaikan Bahwa Pendidik Ibarat Seorang Petani Namun Faitahnya Bagi Hidup Tumbuhnya Anak Sangat Laksa Seorang Petani Yang Menanam Padi Hanya Dapat Menuntun Tumbuhnya Padi Sang Petani Dapat Memperbaiki Kondisi Tanah Memelihara Tanaman Padi Memberi Pupuk Dan Air Membasmi Ulat Ulat Atau Jamur Jamur Yang Mengganggu Hidup Tanaman Padi Dan Lain Sebagainya Meskipun Pertumbuhan Tanaman Padi Dapat Diperbaiki Tetapi Sang Petani Tidak Dapat Mengganti Kodrat Misalnya Ia Takkan Dapat Menjadikan Padi Yang Ditanamnya Itu Tumbuh Sebagai Jagung Selain Itu Sang Petani Juga Takkan Dapat Memelihara Tanaman Padi Tersebut Seperti Halnya Cara Memelihara Tanaman Kedelai Atau Tanaman Lainnya Memang Benar Sang Petani Dapat Memperbaiki Keadaan Tanaman Padi Yang Beliau Tanam Bahkan Sang Petani Dapat Juga Menghasilkan Tanaman Padi Lebih Besar Dari Tanaman Padi Yang Tidak Diperlihara Tetapi Mengganti Kodratnya Padi Itu Tetap Mustahul Kita Akan Terus Melucuk Kodrat Alam Dan Menyandingkan Kodrat Zaman Ibu Dan Bapak Yang Saya Hormati Sekali Lagi Kami Atas Nama Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Mengucapkan Ribuan Terima Kasih Atas Kekotong Royongan Yang Kita Rajut Bersama Di Provinsi Jawa Timur Menjadi Sebuah Pilihan Bijaksana Untuk Memajukan Pendidikan Di Provinsi Tercinta Kita Mohon maaf Atas Segala Keterbatasan Dan Layanan Yang Selama Ini Kami Sampaikan Pada Kawan-kawan Selama Menempuh Berproses Pada Pendidikan Guru Penggerak Baik Yang Reguler Maupun Yang Rekognisi Maupun Pada Kawan-kawan Dalam Pengembangan Keprofesian Guru WJOK Di Provinsi Jawa Timur Marilah Di Kesempatan Yang Sangat Indah Di Suasana Yang Penuh Kepersamaan Ini Ketiga Kekiatan Kita Akan Sudai Bersama Dengan Senantiasa Kita Bersyukur Memanjatkan Doa Terbaik Untuk Kita Semua Dan Setelah Ini Kita Akan Melanjutkan Ikhtiar Ikhtiar Dalam Memajukan Pendidikan Di Provinsi Tercinta Kita Baik Ibu Dan Berapa Marilah Kita Bersama-sama Sesuai Dengan Yakinan Kita Masing-masing Kita Akan Secara Berjamaah Secara Kolektif Mengakhiri Kegiatan Penutupan Pendidikan Guru Penggerak Angkatan Kedelapan Dan Pengembangan Profesian Guru PCOK Di Wilayah Provinsi Jawa Timur Dengan Mengucap Hamdalah Bersama-sama Alhamdulillah Hiropil Alamin Alamin Alhamdulillah 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 Alamin Alhamdulillah